omsis bagaimana cara omsis untuk melihat more batu dorong ekor tuntas apa belum jadi banyak sekali yang bertanya seperti itu dalam video kali ini saya bagikan bagaimana saya melihatnya sebelum saya lanjut teman-teman yang pengen gabung di grup telegram cek di deskripsi di sana bisa sharing saling berbagi pengalaman dan untuk teman-teman yang pengen obat-obatan burung di deskripsi juga ada nomornya admin oke langsung saja di depan ini adalah more batu yang dulu saya dapat burung ini bagus sekali karena pernah buat mainan teman ya tetapi karena disini seperti biasanya ketika baru datang harus kita kasih makan ef banyak burung ini ternyata langsung ambrol dan brodol atau mabung jadi disini juga ada beberapa teman-teman omsis kenapa saya baru beli murai batu bulunya baru saya bawa pulang ternyata ambrol atau mabung apakah saya ditipu tidak juga hampir sama seperti ini ketika burungnya pindah lokasi dia stres kita kasih banyak ef dia bisa langsung ambrol nah untuk melihat biasanya saya melihat more batu tuntas apa belum itu tidak saya ambil pusing loh kenapa diambil pusing kita akan cuma menikmati kayak gitu ya itu menurut saya jadi gini teman-teman more batu dorong ekor itu tergantung ekornya kalau terah panjang sih dorong ekornya lama makanya teman-teman yang tanya kemarin om berapa bulan kayak gitu ya enggak mesti juga tergantung perawatan jadi ada tuh yang dorong ekor walaupun ekor panjang tapi karena dia stres dijual sana dibeli sini akhirnya dia pindah-pindah akhirnya dorong ekornya juga langsung tuntas jadi enggak begitu panjang nah bisa panjang lagi kalau burung tersebut mabung atau lagi dorong ekor perawatannya harus sesuai kayak gitu terus selanjutnya yang bagi teman-teman yang normal ini seperti punya saya ini ya ini normal ketika ini dorong ekor kayak gitu ini saya tidak ambil pusing teman-teman karena apa ini cukup saya masteri untuk perawatan harian pun burung yang baru mabung atau dorong ekor tidak langsung kita prosir atau tidak langsung saya hajar dalam arti posisi dorong ekor langsung diimbunkan lama dikerambah dijemurkan lama dijemur lama dipaksa dimandikan kalau saya enggak seperti itu jadi saya enggak ambil pusing jadi dinikmati dengan cara ya pagi mungkin diimbunkan sekali-sekali sebentar untuk melihat faktornya untuk melihat laguanya ketika dia bunyi terus dijemurnya juga bentar-bentar terus dimandikan juga kalau mau mandi kerambah ya dimandikan atau cepuk jadi enggak dipaksa kita rawat seperti itu sambil menunggu burungnya kembali pulih kering atau staminanya balik lagi nah ketika pemerusahan burungnya balik lagi staminanya balik lagi itu perlu waktu sekitar dari mabung itu mungkin ini sudah mulai pepek ya sekitar satu bulanan jadi berarti satu bulan tambah satu bulan sudah dua bulan berarti burungnya kalau misalkan ekor di bawah dua puluh ekornya pasti sudah mentok jadi saya tidak ambil pusing tetapi untuk akuratnya kalau misalkan beli burung ini mentok apa belum kayak gitu itu lebih akurat pastilah ditangkap makanya banyak-banyak teman kecomannya yang pemain lama itu selalu menangkap burungnya untuk memastikan benar seratus persennya cuman kalau misalkan punya kita tidak untuk kita atau untuk sekedar menikmatinya ya saya tidak ambil pusing seperti tadi kayak gitu nah cara pertama ya ditangkap yang paling akurat tadi tetapi kalau misalkan tidak terlalu penting ya kita santai rawat harian tadi cuman ada salah satu lagi untuk melihatnya biasanya ada dua cara lagi ya biasanya kita semproti di pangkalnya cuman kalau pemain lama biasanya dia sudah hafal dimana ketika dorong ekor sekitar satu bulan ya dari mabung itu pangkalnya itu akan kelihatan masih menggumpal jadi belum nyekeng kreh ya masih menggumpal dan halus itu pangkal ekornya biasanya juga masih dorong ekor dan ditandai dengan lancurnya dari putihnya itu belum jauh biasanya juga ditandai dengan bergelombang itu untuk melihatnya tapi kembali lagi kalau mau akurat ya ditangkap aja kayak gitu oke sekian dulu teman-teman tentang melihat dorong ekor selesai apa belum semoga ada manfaatnya jika ada kekurangannya misalkan teman-teman punya pengalaman lain silahkan tulis di kolom komentar oke sampai jumpa di video berikutnya oke Terima kasih.